oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di mia ilham channel kali ini saya akan menjawab tentang satu soal di video di sebelumnya di video cara setting router tenda N301 dari Gilberto pertanyaannya kalau dynamic IP dan WISP gimana caranya sering interferensi di tenda saya ini sebenarnya ada tiga pertanyaan yang pertama menggunakan Dynamic IP Dynamic IP Hai menggunakan pertanyaan yang kedua itu adalah WISP pertanyaan ketiga interferensi nah akan saya bahas yang yang agak lama dulu yaitu interferensi nah kalau yang dua ini sebenarnya gampang saja oke ya tonton video selengkapnya kali ini let's check it out selamat menikmati selamat menikmati ya sekarang kita bahas masalah apa itu interferensi dan bagaimana cara mengatasi interferensi terima kasih kepada Mas Gilberto sudah komen di video sebelumnya saya akan bahas semoga video kali ini bisa menjawab pertanyaan yang anda sampaikan nah eh apa itu intervensi inter-perensi intervensi adalah eh saya kasih topologi terlebih dahulu biar lebih paham ini katakan ada antena ini tower ya access point disini kemudian eh di sisi klien ini antena juga station Hai atau mungkin mode WSP jarak antara access point ke station ini sebagai contoh adalah 500 meter interferensi terjadi karena eh alat antara access point dan station itu ada beberapa alat di tengah-tengahnya contohnya disini atau mungkin di pertengahan sini atau mungkin disini ada semakin banyak alat berarti semakin besar kita apa namanya ya gangguan jaringan jaringan kita interferensi pasti semakin besar karena semuanya menggunakan pita 2,4 katakan semuanya yang yang disini ya katakan disini nih menggunakan pita 2,4 GHz sedangkan channel yang ada di Indonesia itu adalah channel 1-13 di 2 di pita 2,4 GHz ini sangat mungkin terjadi namanya interferensi atau tabrakan sinyal artinya dari data dari access point ini ke station bisa jadi tersendat karena disini sedang ada sedang diakses sama beberapa perangkat handphone disini juga sedang diakses dan lain sebagainya disini sedang diakses dengan beberapa perangkat handphone atau mungkin tablet atau mungkin komputer PC laptop dan lain sebagainya jadi interferensi adalah tabrakan antara sinyal dari satu titik ke titik yang lain dikarenakan ada pita yang sama di frekuensi yang sama di sekitar sinyal tersebut itu namanya interferensi cara mengatasi gimana sebenarnya cara yang pertama itu cukup mudah ketika dari akses point ke station itu kita katakan asum kita asumsikan eh perangkat router atau mungkin perangkat 2,4 diantara dua ini sedikit katakan ada lima lah lima perangkat katakan lima perangkat ini kan channel dari 1-13 kita tinggal pilih saja channel yang berapa kita mau ada 24 berapa itu kalau nggak salah tuh saya lupa tuh ya ya intinya dari channel 1-13 itu kita bisa pilih katakan lima perangkat berarti kan masih ada berapa tuh ada 8 lagi ada 8 channel yang kosong kita bisa bisa pilih yang itu tuh kalau mau main enak kita bisa kita menggunakan frekuensi 5Ghz 5,7 atau mungkin 5,8 5725 atau 5825 ini lebih lebih gampang karena frekuensinya dari sini sampai sini 5Ghz itu sangat sedikit sekali jadi kita bisa menentukan eh apa namanya sinyal yang didapat si station dari akses point ini kalau besar dan tx powernya besar kita menggunakan eh apa namanya menggunakan frekuensi 5,7 itu sangat gampang mencari luang supaya tidak intervensi seperti itu itu kalau 5,4 itu kalau 5,7 atau 5,8 GHz kalau 2,4 saran saya itu eh jangan jauh-jauh lah dari akses point menuju ke klien dan eh apa namanya untuk mengatasinya adalah jangan jangan terlalu jauh kalau menggunakan pita 2,8 ya cukup sampai paling jauh katakan 200 meter atau mungkin paling jauh 300 meter lah itu juga sudah lumayan bagus nah jadi interferensi eh itu pengertiannya tabrakan dari sinyal-sinyal ini ya sinyal-sinyal dari beberapa perangkat dari akses point menuju klien dan eh apa namanya untuk mengatasinya adalah jangan jangan terlalu jauh kalau menggunakan pita 2,4 kalau menggunakan pita 5 GHz ini biasanya jarak cukup jauh sampai beberapa kilometer di beberapa varian contoh kayak Tenda N301 eh Tenda O3 Tenda O3 itu di dusboknya itu kan bisa 5 km tuh kalau nggak salah point to point point to point 5 km ya memang bisa 5 km itu adalah berarti standar perusahaan yang mungkin sudah pernah dites tapi kayaknya sih itu ngetesnya di tempat yang loss artinya antara titik satu ke titik yang lainnya itu loss tidak ada halangan tidak ada pohon tinggi tidak ada gunung katakan tuh ya tidak ada antena yang lebih tinggi lagi yang menghambat dari sini ke sini kan pastinya kan 5 km kalau kalau kita asumsikan bumi itu bulat dan memang itu terjadi ya bumi itu bulat 5 km katakan dari sini satu titik titik yang lain disini katakan nih berarti kan ada lengkung bumi nih sebenarnya sih tidak terlalu tidak terlalu seperti ini juga sih tapi ini katakan saja lah nah dari titik dari lengkung bumi aja kita sudah bisa menentukan tinggi berapa meter tiang yang tower satu ke tower yang lainnya mungkin pengujian tim tenda O3 itu mungkin satunya di gunung mungkin ya katakan di gunung satunya di katakan di bawah gitu jadi di bawah menggunakan anti yang yang tidak terlalu tinggi di gunung menggunakan tiang yang tinggi mungkin sehingga bisa eh lengkungan buminya itu bisa di minimalisir sehingga loss terjadi 5 km menggunakan 2,4 itu sangat mungkin terjadi tapi kalau melihat situasi sekarang kemungkinan besar sih itu sangat tidak mungkin lah yang 500 m tidak loss data saja sudah sangat bagus sekali apalagi yang 5 km oke ya pastikan terlebih dahulu perangkatnya cari yang bagus dengan power yang besar biasanya semakin besar tx power atau mungkin semakin besar power dari perangkat access point menuju station itu biasanya semakin mudah menembus interferensi dari sini semakin mudah biasanya menembus nah seperti itu karena power yang lainnya katakan walaupun sinyalnya kuat tapi powernya lemah power dari sini katakan 29 dpi katakan ya saya kasih contoh 29 dpi power di sini katakan 27 dpi katakan ya nah perangkat yang ada di tengah-tengah sini mengatakan powernya adalah 7 dpi ini kan sudah kelihatan sangat jauh sekali ya jadi walaupun di sini ada ada beberapa perangkat ini bisa tembus nih nah 29 sama 27 ini digunakan untuk biasanya 5 GHz biasanya kalau yang kalau yang 2,4 biasanya 16 dpi 7 atau mungkin di bawahnya nah seperti itu eh semoga kasus kali ini di interferensi ini semoga jawaban ini bisa menjawab pertanyaan dari Mas Gilberto kalau belum paham atau mungkin kalau mungkin ada pertanyaan yang lain silahkan komen di bawah subscribe like dan juga share ke teman kalian siapa tahu teman kalian kalian juga membutuhkan nah untuk video Dynamic IP dan WSP ini akan saya jelaskan di video berikutnya ya karena cukup panjang juga kalau dijelaskan di sini oke sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh